oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara reset password login laptop ataupun komputer Windows 11 ataupun Windows 10 cara ini mudah tanpa harus aplikasi tanpa menggunakan USB flash disk tanpa bantuan apapun mantap dan oke untuk teman-teman yang ingin mereset password login Windows 11 ataupun Windows 10 di laptop ataupun komputer cara ini mudah dan gampang ya tanpa perlu flash disk tanpa perlu aplikasi tanpa perlu bantuan apapun ya tanpa harus install ulang dan menghapus data yang harus diperhatikan teman-teman teman-teman harus mengingat nama akun loginnya ya nama ini yang saya lingkari harus diingat ya karena kita akan mencari file Windowsnya itu di folder mana kita harus mengingat nama akun loginnya cari ini mudah semoga teman-teman paham ya silahkan simak videonya di dalam posisi seperti ini silahkan teman-teman tekan tombol sip pada keyboard ya lalu klik restart tombol sipnya ditahan ya jangan dilepas lalu kita restart laptopnya tahan tombol sip di keyboard jangan dilepas sampai muncul tampilan biru seperti ini silahkan tombol sipnya dilepas lalu kita buka adspan atau troubleshoot dan selanjutnya kita pilih adspan option dan kita pilih si more recovery option kita pilih sistem image dan selanjutnya laptopnya akan restart ya ada tulisan please white dan akan muncul tampilan biru seperti ini ini kita pilih nama akun ya tinggal diklik saja lalu kita klik continue selanjutnya disini kita pilih cancel teman-teman ya saya perbesar dulu di sini teman-teman pilih cancel lalu pilih next ya nah pilih next selanjutnya kita pilih adspan dan kita klik install driver lalu klik ok nah disinilah kita bisa mengatur file utilmen selanjutnya apa mas selanjutnya teman-teman disini cari partisi atau local disk dimana Windows kita berada ya tadi kan saya sudah kasih tahu ya bahwa harus diingat nama loginnya nama loginnya itu kan teknisi PC ya di sini kita cari di folder user nah ini namanya logistik ID berarti bukannya kita cari folder usernya itu teknisi PC nah ini ya berarti ini berarti si file Windows nya itu ada di dd ya ada di dd kalau misalkan sudah ketahuan kita buka partisi dd nya teman-teman lalu kita buka folder Windows lalu di folder Windows ini kita cari folder sistem 32 nah kita kita buka folder sistem 32 dan di sistem 32 ini kita cari namanya yutilmen ya nama yutilmen untuk info saja ya sebagian laptop itu file utilmen itu tidak ada kalau misalkan file utilmennya tidak ada teman-teman bisa tidak bisa menggunakan cara ini melainkan teman-teman harus riset menggunakan flashdisk mas hiren caranya ada mas caranya ada tinggal teman-teman komen di kolom komentar mas secara riset pakai hiren bagaimana kayak gitu ya Nah untuk teman-teman yang ada yutilmennya silahkan klik kanan lalu rename yutilmennya menjadi kita tambahkan huruf 1r ya 1r seperti ini lalu kita klik kanan di sini lalu pilih refresh agar melihat perubahan namanya teman-teman ya namanya sudah berubah selanjutnya apa selanjutnya kita cari nama cmd cmd ini kita klik kanan lalu pilih copy lalu kita klik kanan paste di sini ya kita refresh lagi agar terlihat nah ini hasil copy-an nya kita ganti nama menjadi eh yutilmen teman-teman ya Hai nah ini cmd nya kita ganti menjadi utilmen kalau sudah silahkan klik kanan lalu refresh teman-teman nah kalau sudah kita close ya tampilan ini kita close kita cancel lalu close semuanya selanjutnya kita matikan laptopnya dengan cara klik turn off your visi nanti setelah mati seperti ini kita hidupkan lagi tekan tombol power ya kita hidupkan dulu si laptopnya teman-teman biar dia masuk ke ke tampilan low screen terlebih dahulu ya Nah tunggu beberapa saat ya sampai muncul ke sini nah di sini silahkan tekan pada tulisan accessibility ya nanti akan muncul tampilan cmd hitam seperti ini untuk teman-teman yang misalkan tampilan cmd ini belum muncul ya silahkan teman-teman restart lagi laptopnya atau teman-teman tekan di keyboard ctrl sip dan enter kalau misalkan cmd nya tidak muncul ya atau restart laptopnya kayak gitu nah kalau misalkan sudah muncul ya anggap saja sudah muncul kita tekan accessibility dulu ya nah ini kita perjelas dulu teman-teman kita perbesar biar kelihatannya nah disini silahkan teman-teman ketik saja net user lalu enter nah disini akan ketahuan ya nama loginnya itu teknisi PC ya Hai teman-teman harus sama ya tulisannya silahkan ketik lagi net user spasi ya titik dua teknisi PC harus sama ya tulisannya pakai c-tech tec-h-teck ya nisi spasi PC titik dua lagi spasi bintang nah ini harus sama kalau misalkan beda nanti akan gagal kalau udah silahkan enter lalu enter lagi lalu enter lagi sampai ada tulisan eh sukses seperti ini ya kalau misalkan sudah silahkan tinggal ketik exit ya gitu teman-teman ketika kita exit lalu enter selanjutnya kita tinggal klik tanda panah kecil maka kita bisa masuk Windows tanpa menggunakan password kayak gitu teman-teman ya Nah untuk memastikan lagi coba mas nih kunci lagi Oke kita kunci lagi nah sekarang sudah tidak bisa pakai eh sudah tidak memakai password lagi teman-temannya sangat mudah nah begitulah ya teman-teman cara mereset password login laptop ataupun komputer Windows 11 ataupun Windows 10 ya tanpa menggunakan flashdisk tanpa menghapus data tanpa harus install ulang ya teman-teman mungkin videonya mungkin cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya eh jangan lupa like subscribe channelnya untuk teman-teman yang belum paham ataupun ada kedala boleh bertanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya di Facebook Messenger nama Facebooknya apa Mas namanya teknisi PC atau logistik ID ya di Facebook kayak gitu Oke teman-teman untuk teman-teman yang sedang menyimak semoga selalu sehat ya dimanapun berada cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati